halo teman-teman semua sekarang kita akan membuat bibit singkong yang dapat berbuah sangat besar atau buah super dan sekaligus nanti buahnya bertingkat dan banyak dengan perlakuan khusus terhadap bibit singkong ini oke teman-teman langsung saja kita mulai bagaimana caranya ini singkong biasa nanti target kita buahnya besar untuk buahnya besar kita akan sambung dengan singkong lain yaitu singkong jenis singkong karet ini teman-teman singkong karet seperti ini umbinya tidak bisa dikonsumsi biasanya cuma daun saja yang dikonsumsi nah kita akan sambungkan dengan ini kemudian kita akan gabungkan dua cara yaitu menyambungkan dengan singkong karet kemudian dengan perlakuan khusus terhadap bibit singkong ini oke teman-teman langsung saja kita sudah mulai bagaimana caranya kita akan ambil stack dari singkong karet ini yang pertama kita sambung dulu dengan singkong karet ini teman-teman kita potong kira-kira disini seperti ini kemudian kita akan sambungkan dengan singkong ini mata tunasnya ini dibuang saja teman-teman usahakan untuk pemotongan ini rata agar nanti dia benar-benar nempel teman-teman setelah itu kita ikat dengan plastik es jadi kulitnya ini teman-teman harus nempel ya kulitnya antar kulit ini harus nempel seperti biasa kita melakukan sambung penyambungan atau penyambungan tanaman lain kita ikat benar-benar kuat agar kulitnya ini nempel seperti ini ini untuk langkah pertamanya kemudian setelah itu untuk di bagian perakaran teman-teman ingat ya teman-teman ini jangan sampai terbalik mata tunas harus ke atas gitu ya langkah yang selanjutnya kita akan buat seperti ini nah seperti itu kemudian kamiumnya ini harus kita buang ya teman-teman nah biasanya akarnya akan tumbuh disini nanti yang bakal jadi umbi samping-samping sini samping sini sini dan samping sini juga kemudian biasanya sini juga tumbuh akar atau bakal umbi nah ini harus kita rapikan jadi nanti buahnya bertingkat selain buahnya bertingkat buahnya juga besar karena disambung dengan singkong karet ini teman-teman oke langkah selanjutnya ini kita tutup kita tutup aja pakai plastik untuk mengurangi penguapan kita tutup aja seperti ini dan sedikit kita ikat nah ini udah udah selesai itu untuk cara pertama dan cara kedua teman-teman kita juga lakukan seperti ini ya oke kita potong aja videonya kalau tadi untuk cara yang pertama seperti ini teman-teman agar buahnya bertingkat dibuat seperti ini untuk cara keduanya kita buat seperti ini nah ini kita udah lupas kulitnya seperti ini kemudian kampiumnya juga tetap kita buang ya oke ini udah tinggal kita rapiin di bagian bawahnya ini supaya nanti juga nggak bisa tumbuh akar atau calon umbi disini seperti ini teman-teman ini udah selesai tinggal kita tutup oke pakai sungkup plastik ya yang penting bagian sisinya ini ada kulitnya ketemu ya oke kita tutup lagi seperti ini nah seperti ini teman-teman nah ini sudah bisa ditanam dengan posisi tanam harus berdiri seperti ini dan harus tertutup semua yang kulit yang terbuka ini harus tertutup dan satu lagi ya saya lupa satu lagi ini calon mata tunas ini harus dibuang nanti supaya lebih terfokus konsentrasi pertumbuhan akan fokus kesini kita akan buang mata tunas yang ada ini nah ini sudah selesai dan ini sudah bisa ditanam dengan posisi seperti ini nanti kalau ini sudah tumbuh kalau sudah kelihatan sudah muncul sekitar biasanya sekitar 10 sampai 15 hari atau 2 minggu ya 10 hari sampai 2 minggu dia sudah kelihatan tumbuh dan perakaran ini juga sudah mulai muncul teman-teman oke teman-teman insyaallah nanti buahnya akan besar dan bertingkat demikian video kali ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa di subscribe dan share video ini semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain bersama saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih